Intro Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, Inggris protes keras usai duta besar ditangkap di Iran. Pemerintah Inggris memanggil duta besar Iran di London sebagai bentuk protes terhadap penangkapan diplomat mereka di Teheran, Iran pada beberapa waktu lalu. Perdana Menteri Boris Johnson menuturkan bahwa Inggris sangat keberatan terhadap sikap Iran yang dianggap sebagai pelanggaran protokol diplomatik. Kemudian, menurut juru bicara Boris Johnson, penangkapan diplomat Inggris oleh pemerintah Iran melupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina tahun 1961 yang telah memberikan perlindungan hukum kepada diplomat yang sedang bertugas. Seperti diketahui, Duta Besar Inggris untuk Iran, Rob McCair, ditangkap otoritas Iran pada hari Sabtu pekan lalu karena dituduh menghasut saat menghadiri salah satu aksi demonstran di Iran. Berita kedua, BKKBN dan tiga menteri segera sepakati MOU sertifikat peranikah. BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana bersama tiga kementerian bakal segera menandatangani Memorandum of Understanding atau biasa disebut MOU terkait pemberlakuan sertifikasi peranikah. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga M. Yani mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait hal ini. Bila MOU ini disepakati, maka para calon pengantin diharuskan untuk memiliki sertifikat peranikah sebelum melangsungkan pernikahan. Sertifikat peranikah bisa diperoleh dengan mengikuti pelatihan dari KUA atau Kantor Urusan Agama Setempat. Program sertifikat peranikah ditargetkan akan mulai diperlakukan pada tahun ini. Berita ketiga, WHO konfirmasi virus misterius Cina yang menyebar ke Thailand. Pada 8 Januari lalu, ada seorang warga Thailand yang baru berpergian dari Wuhan, Cina yang dilaporkan mengalami penomia ringan. World Health Organization atau dikenal sebagai WHO mengkonfirmasi bahwa kasus itu terkait penyebaran virus baru Cina. Wabah tersebut pertama kali muncul di Cina pada 31 Desember 2019 lalu. Diketahui bahwa virus ini berasal dari kerabat yang sama seperti SARS. Di Cina, 41 orang terdiagnosis terjangkit virus baru dan mengalami penomia ringan. Satu orang telah meninggal dari wabah virus ini. WHO belum merekomendasikan langkah khusus mengenai wabah virus baru ini. Namun, mereka akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas masalah ini. Berita keempat, pengemudi ojek online bakal demo di Jakarta besok untuk menuntut perlindungan hukum. Para pengemudi ojek online akan berunjuk rasa pada hari Rabu 15 Januari 2020 di sejumlah lokasi di Jakarta. Mereka mengusung tiga tuntutan yakni legalitas profesi ojol, evaluasi tarif ojol se-Indonesia, dan membatasi penerimaan ojol di kota atau daerah yang sudah terlalu padat ojol. Presidium Garda atau Gabungan Transportasi Roda 2 Indonesia, Igun Wicaksono, mengatakan pihaknya akan menggelar aksi yang dinamai ojol Nusantara bergerak. Aksi ini akan dilakukan selama dua hari, yaitu Rabu 15 Januari dan Kamis 16 Januari 2020. Aksi pada Rabu akan dilaksanakan di depan Istana Merdeka Jakarta, mulai pukul jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk unjuk rasa pada hari Kamis akan dilaksanakan di depan gedung DPR RI. Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama Dibuka lawangan jadi kepala BKF Kemenko Kementerian Keuangan membuka lelang jabatan untuk posisi kepala BKF atau badan kebijakan fiskal yang saat ini masih kosong. Panitia seleksi calon kepala BKF Kementerian Keuangan memberikan kesempatan terbuka kepada warga negara Indonesia baik dari unsur PNS atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dan daerah maupun non-PMS untuk ikut serta dalam proses seleksi terbuka pengisian jabatan kepala BKF tersebut. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan jadwal seleksi terbuka dapat dilihat pada laman www.kemenku.go.id atau seleksi strip terbuka.kemenku.go.id Seleksi akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Januari sampai dengan 28 Januari 2020. Berita kedua Telkomsel mitra inovasi atau biasa disebut TMI umumkan pendanaan seri B1 di startup logistik yang bernama Roambi. Ventura Telkomsel yang dikenal sebagai TMI bersama dengan MDI Ventures mengumumkan pendanaan seri B1 untuk Roambi startup penyedia layanan di bidang logistik dan pemantauan aset berbasis IoT atau Internet of Things. CEO TMI Andi Kristianto mengatakan pihaknya sangat antusias dapat bermitra bersama Roambi melalui pendanaan ini. Sebagai digital telco company layanan IoT merupakan salah satu mesin pertumbuhan bisnis digital Telkomsel. Roambi adalah perusahaan yang menghadirkan solusi smart logistik dan aset monitoring berbasis IoT untuk membantu pelanggannya memiliki sistem supply chain digital terdepan yang mampu meningkatkan bisnis perusahaan. Perusahaan ini sudah didirikan sejak 2013 namun belum ada informasi mengenai besaran pendanaan yang diberikan. Berita ketiga Visa akan mengakui sisi sebuah perusahaan fintech dengan kucuran dana sebesar 72,4 triliun rupiah. Visa mengumumkan akan mengakui sisi sebuah perusahaan fintech atau finansial teknologi bernama Plaid dengan kucuran dana sebesar 5,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 72,4 triliun rupiah. Plaid merupakan sebuah perusahaan rintisan yang menghubungkan aplikasi pembayaran seperti Venmo dan Square Cash ke rekening bank pengguna untuk melakukan transfer uang. Keputusan Visa untuk mengakui sisi didasari oleh portfolio Plaid yang telah bekerjasama dengan banyak aplikasi fintech terbesar di Amerika Serikat seperti Venmo, Square Cash, dan Chime. Dengan terjadinya akuisisi tersebut, Visa mendapat akses ke basis pelanggan yang penting dan dapat menjual layanan pembayaran tambahan. Berita keempat, pemerintah akan tetapkan subsidi tertutup untuk LPG 3 kg. Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Dain Mineral merencanakan pemberlakuan subsidi tertutup gas LPG atau Liquified Petroleum Gas 3 kg langsung kepada masyarakat pada kuartal ke-2 2020. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Joko Siswanto optimis subsidi LPG akan berkurang hingga 30% bila skema ini diterapkan. Subsidi gas tertutup adalah skema di mana masyarakat yang dianggap tidak berhak mendapatkan subsidi harus membeli LPG sesuai harga pasar tanpa disubsidi. Namun, Joko menyebut bahwa pihak mereka belum menerapkan kriteria masyarakat tidak mampu yang akan digunakan untuk menerapkan skema subsidi tertutup ini. Berita Teknologi Berita Pertama Microsoft mengumumkan tidak akan mendukung lagi sistem operasi Windows 7 Microsoft tidak akan lagi mendukung sistem operasi Windows 7 terhitung sejak hari Selasa 14 Januari 2020. Dalam hal ini, Microsoft akan menghentikan penyediaan pembaruan sistem untuk keamanan Windows 7. Microsoft menambahkan bahwa pengguna Windows 7 masih dapat menggunakan komputer mereka setelah hari Selasa 14 Januari 2020. Namun, perusahaan memperingatkan mereka akan resiko besar komputer dapat terjangkit virus dan malware. Microsoft mendorong pengguna untuk memperbarui sistem operasi perangkat mereka ke Windows 10 dengan harga $139 Amerika Serikat atau membeli perangkat baru yang menggunakan Windows 10. Sebelumnya, Microsoft pernah menawarkan pembaruan gratis dari Windows 7 ke Windows 10 saat perusahaan tersebut meluncurkan Windows 10 4 tahun yang lalu. Berita Kedua Realme 5e Realme 5e rilis di Indonesia pada hari ini 15 Januari 2019 Pada hari ini, Rabu 15 Januari 2019 Realme 5e akan dirilis di Indonesia. Ponsel pintar itu akan menjalankan sistem operasi Android 9 Pie dengan sistem operasi ColorOS 601 dan layar HD Plus berukuran 6.52 inci. Panel layar Realme 5e dilindungi oleh perlindungan Corning Gorilla Glass 3. Realme 5e juga akan dipasangkan chip Qualcomm Snapdragon 665 SoC Octa-Core dan RAM berkapasitas 4GB. Dari segi kamera, Realme 5e dibekali 4 kamera yakni kamera 1 berukuran 12MP kamera 2 berukuran 8MP kamera 3 berukuran 2MP dan sebuah kamera makro. Ponsel ini juga dibekali kamera depan berukuran 8MP. Untuk memori, Realme 5e dibekali dengan penyimpanan internal sebesar 64GB yang bisa diperluas dengan kartu memori microSD. Selain itu, Realme 5e juga dibekali baterai sebesar 5000 mAh. Di India, Realme 5e akan dirilis pada 16 Januari 2020 dengan harga 8.999 rupiah atau setara dengan 1,7 juta rupiah. Berita ketiga, Bos Air Asia, Tony Fernandez akan tutup akun Twitter. CEO Air Asia Group, Tony Fernandez memantapkan niat untuk menutup akun Twitter miliknya. Dia mengatakan sudah tiba saatnya untuk menutup akun Twitternya setelah dia melihat media sosial menjadi tempat orang-orang meluapkan amarah. Ia menyampaikan niatnya untuk menutup akun pada hari Minggu 12 Januari 2020. Pada bulan Maret 2019 lalu, Tony menutup akun Facebooknya. Sebelum menutup akun Facebooknya itu, Tony sempat menyinggung kejadian serangan teror di dua masjid di Selandia Baru, di mana pelaku penembakan menayangkan adegan teror yang dilakukan secara langsung di Facebook. Berita keempat, YLKI sebut pinjaman online menagih pinjaman di luar aturan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau biasa disebut YLKI mendapat banyak pengaduan masalah dalam bisnis pinjol atau pinjaman online dalam negeri. Masalah paling utama yang mereka temukan terkait tata cara penagihan pinjaman ke nasabah yang menurut mereka banyak tak sesuai dengan aturan. Anggota tim YLKI, Rio Priambodo mengatakan, mayoritas penyedia layanan jasa pinjaman online melakukan penagihan yang melanggar aturan, seperti menagih hutang kepada pihak ketiga yang tercantum pada kontak penanggung jawab konsumen yang berhutang. Rio menyebut bahwa kebanyakan kasus tersebut adalah akibat dari kesalahan konsumen dan juga kelalaian pinjaman online dalam mendeteksi nama penanggung jawab yang dituliskan dalam perjanjian. Banyak dari penagihan tersebut menimpak kepada kerabat ataupun penanggung jawab dari konsumen yang berhutang. Rio memaparkan bahwa letak permasalahan ini terdapat pada tingkat literasi konsumen yang masih rendah dalam membaca ketentuan pinjaman online. Berita olahraga Berita pertama, Tontowi dan Apriani tembus babak utama Indonesia Masters di debut perdananya. Pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad dan Apriani Rahayu mencatatkan debut manis sebagai duet baru. Mereka berhasil lolos ke babak utama turnamen bulu tangkis Daihatsu Indonesia Masters 2020. Bertanding di Istora Senayan pada hari Selasa 14 Januari 2020, Tontowi dan Apriani harus memulai pertandingan dari fase kualifikasi. Kemudian, mereka sukses menaklukkan wakil Tainan yaitu Supak Jomkoh dan Supi Sarap Pasem Prang dengan skor 2-1-16 pada pertandingan pertama dan skor 2-1-17 pada pertandingan kedua. Di babak utama, mereka akan bertemus dengan wakil Korea Selatan yaitu Seyo Sung Jae dan Che Yu Jang pada Rabu 15 Januari 2020. Berita kedua, Ken Tomomota belum boleh tinggalkan rumah sakit usai kecelakaan. Ken Tomomota belum boleh meninggalkan rumah sakit Putrajaya setelah mengalami kecelakaan mobil di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Senin 13 Januari 2020. Atlet badminton yang berasal dari Jepang itu mengalami luka retak di tulang hidung. Dia dirawat bersama pelatih Hirayama Yu, fisioterapis Morimoto Akifumi dan petugas BWF atau Badminton World Federation William Thomas. Sementara, sopir mobil Bavan Nages Warau meninggal di tempat dalam kecelakaan di kilometer 13 Jalan Raya Maju Expressway Putrajaya. Bagian depan mobil itu ringsek menabrak belakang truk tanah. Berita ketiga, Dominan Cina sabet tiga gelar di Malaysia Masters 2020. Di laga final yang dihelat di Aksiata Arena pada hari Minggu 12 Januari 2020, Cina mendominasi nomor Tunggal Putri, Ganda Putri, dan Ganda Campuran. Sisa dua nomor lainnya menjadi milik ganda putra Korea Selatan dan Tunggal Putra Jepang. Pada final Tunggal Putri yang dihelat paling awal, Cina merengkuh gelar lewat Chen Yufei yang mengalahkan pebulu tangkis Taiwan Tai Chu Ying. Game tersebut terasa mudah dengan terlihat skor 21-17 pada game pertama dan skor 21-10 pada game kedua. Alhasil, Tai gagal untuk menduduki ke peringkat satu dunia kembali. Di final kedua yang mempertemukan sesama ganda putri Cina, pasangan Li Wenmei dan Cheng Yu mengalahkan pasangan Du Yu dan Li Yinhui dengan rubber game skor 21-19 pada pertandingan pertama, skor 16-21 pada pertandingan kedua, dan skor 21-19 pada pertandingan ketiga untuk pertandingan selama 1 jam 22 menit. All China All China Final juga tercipta di ganda campuran saat pasangan Cheng Si Wei dan Huang Ya Kyung yang merupakan unggulan pertama bertemu dengan unggulan kedua yaitu pasangan Wang Yi Liu dan Huang Dong Ping. Pasangan Cheng dan Huang menang dengan skor 21-19 pada pertandingan pertama dan skor 21-12 pada pertandingan kedua. Berita Hiburan dan Gaya Hidup Berita Pertama Sutradara Parasite Bong Joon-ho menjelaskan ide serial TV Parasite usai meraih nominasi Oscar. Usai memenangkan 6 nominasi Oscar 2020 sutradara Parasite Bong Joon-ho mengungkapkan rencana dan alasan atas ide pengembangan film Parasite ke bentuk serial terbatas televisi. Bong Joon-ho juga mengatakan bahwa ia senang bisa mengembangkan Parasite melalui serial televisi. Menurutnya Parasite punya banyak hal untuk disampaikan mengemasnya dalam bentuk serial TV adalah cara untuk mengemas hal-hal yang belum dijabarkan pada versi filmnya. Sebelumnya pada awal Januari juga sempat tersiar kabar bahwa Bong Joon-ho juga bekerjasama dengan Adam McKay untuk membuat seri untuk HBO. Namun kabar tersebut masih simpang siur sampai dikonfirmasi oleh Bong Joon-ho secara langsung. Berita kedua Ratu Inggris nyatakan dukung keinginan mundur Harry dan Meghan. Ratu Elizabeth kedua merestui keputusan Harry dan Meghan Markle soal keinginan mereka untuk mundur dari anggota senior keluarga kerajaan Inggris. Pernyataan itu dikeluarkan usai pertemuan Ratu Elizabeth dengan Harry, Meghan, Pangeran Charles, serta Pangeran William pada hari Senin 13 Januari 2020. Ratu Elizabeth mengatakan meskipun ia lebih senang jika Harry dan Meghan tetap berkabung dengan keluarga kerajaan tapi mereka menghargai dan menghormati keinginan pasangan itu untuk mendapatkan lebih banyak kebebasan. Ratu Elizabeth juga menambahkan bahwa keputusan Harry dan Meghan mundur dari anggota senior keluarga kerajaan Inggris juga karena mereka tidak ingin bergantung secara finansial pada sovereign grant atau tunjangan kerajaan. Berita ketiga SM bantah Chan Ekso telah menikah dan rumor hamil 7 bulan Chan seorang anggota dari grup musik Ekso asal Korea Selatan memberi pengumuman yang mengejutkan penggemar pada hari Senin 13 Januari 2020. Lewat surat yang ditulis tangan dan diunggah di official fan club Chan menyampaikan bahwa ia akan melangsungkan pernikahan dengan tunangannya. Namun beredar isu bahwa Chan telah menikahi tunangannya yang tengah hamil sebelum surat tersebut dikabarkan kepada publik. Tunangan Chan diusukan telah mengandung selama 7 bulan. Namun SM Entertainment agensi yang menaungi Chan membantah berita tersebut. Mereka juga menegaskan pernikahan Chan akan dilaksungkan secara tertutup. Berita keempat West World season ketiga akan tayang pada Maret 2020. Serial televisi West World dipastikan berlanjut pada musim ketiga. Melalui akun HBO mengumumkan West World akan tayang pada 16 Maret 2020. Pengumuman itu disampaikan dengan mengunggah cuplikan berdurasi 1 menit 12 detik. Kemudian pada keterangan tertulis 03.16.20 yang merujuk pada tanggal penayangan. Sementara itu pada video yang diunggah sama sekali tidak terlihat adegan atau karakter dari West World musim ketiga. Video itu hanya berisi grafik abstrak yang menunjukkan kekacauan di beberapa negara. Sebagai informasi serial ini bercerita tentang taman hiburan bernama West World dengan satu wahana yang dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan bernama Delos Incorporated. Wahana tersebut bertemakan cowboy dan pemain bisa merasakan hidup di zaman cowboy. Terima Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini. Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bernhard Faras pamit undur diri. Semangat selalu dalam menjalani hari ini. Terima kasih.